Alhamdulillah berhasil jalurnya itu adalah min negatifnya adalah sebelah kiri ini, kemudian plusnya yang tengahnya kalau yang lownya yang pojok ini terus untuk hikenya yang sebelah sini ini interval jadi nanti harusnya ini harus nyambung antara pelat ini 1,2,3 ini dengan pelatnya yang disini 3 ini ini kan ada karetnya masukannya harus posisi di sebelah sini, baru nanti ditarik ke sebelah sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya ini dalam channel tutorial berdasarkan perbaikan risiko di channel ini kebelahan saya juga juga perbaikan wabarakatuh di mobil innova jadi keluarnya itu lownya wabarakatuh lownya gak bisa kemudian intervalnya juga gak bisa bagaimana cara mengatasinya setelah ini terima kasih ini lagi ada trouble di wiper di innova ini tadi sagarnya untuk wipernya sudah saya cek masih bagus semuanya kemudian saya cek di dinamonya sudah saya lepasi ini ada lokasi ini teman-teman seperti ini penampakan jadi trouble-nya itu dia untuk hike-nya bisa low-nya sama interval-nya gak bisa ini setelah saya tongkar kemungkinan dari ini di platinanya ini gak nempel ke platnya ini karena kotor jalurnya itu adalah min negatifnya adalah sebelah kiri ini kemudian plusnya yang tengah kalau yang low-nya yang pocok ini terus untuk hike-nya yang sebelah ini interval jadi nanti harusnya harus nyambung antara plat ini satu, dua, tiga ini dengan platnya yang di sini tiga ini ini kelihatannya kayak kotor jadi nanti akan saya bersihkan dulu biar nempel antara pembaganya dengan yang ini ya terus ya dalamnya tadi kayak kemasukan air kemasukan air jadi nanti kalau masingan ini harus dirapunin dulu ya ini sealantnya yang sini agak longgaran mudah-mudahan ini penyebabnya kalau dari analisa saya ini penyebabnya ini akan saya bersihkan dulu kena stempadnya ini ada stempadnya yang khusus yang dikucuk terus nanti ya sambil di diataskan lagi teman-teman biar nanti nempelnya clap-nya nemen jadi biar nempelnya nempelnya agak-nekan ya disini ini harus dinaikkan dulu tapi tapi kita tuh nanti dikasih stempad lagi ini sudah selesai buatnya sudah selesai teman-teman tinggal masang saya pasang dulu ya nanti tinggal nyoba posisinya nanti seperti ini seperti ini cara memasukkannya teman-teman ini ya jadi harus posisi ini kan ada karetnya masukkannya harus posisi di sebelah sini baru nanti ditarik ke sebelah sini kalau ditarik ke atas nggak bisa soalnya itu koan-nya digeser ke kanan ini sudah saya kerasi tinggal lanjutkan soketnya ini akan saya coba dulu mudah-mudahan berhasil ini saya kontak saya posisikan low ya ini hack tadi bisa kemudian posisi low nggak bisa interval nggak bisa ini saya akan posisikan low dulu nah ini ini saya kontakkan alhamdulillah berhasil tinggal yang interval intervalnya dinaikkan dikit ya alhamdulillah itu ya teman-teman jadi untuk permasalahan wiper di mobil innova yang low dan intervalnya nggak bisa jalan atau bisa juga dari yang hack nggak bisa jalan nah itu langkah awalnya teman-teman langsung aja ya menuju ke dinamonya ya kalau disini ini jarang rusak ini tadi kebetulan pas habis pongkari AC semuanya AC-nya sudah selesai terus koan dicoba nggak bisa jalan wiper-nya akhirnya manggil saya nah ini saya cek ternyata itu tadi di dinamonya yang rusak tapi bisa diperbaiki teman-teman nggak usah beli baru jadi caranya seperti itu jadi platinanya yang rusak jadi kurang nempel antara platina 3 tadi itu ke platina yang bulat mungkin itu ya sharing-sharing pada siang hari ini bila ada teman-teman suka menyukai video ini tolong bantu subscribe ya like, komen, dan share buat teman-teman yang lain biar bisa mengatasi wiper di mobilnya nantikan video-video berikutnya sharing saya di video berikutnya tentang tutorial kelistrikan mobil jangan bosan-bosan untuk selalu mengikuti video-video terbaru di channel WD Elekto 78 selamat mencoba susah selalu lancar barokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muka dinamanya teman-teman harus melepas ini ya kebeliban satu kemudian dua terus nanti ini ada kancingannya disini jadi dipakai alat seperti ini dicanggal aja ke atas nanti ada berapa satu dua dua tiga empat ditaruh ke atas terus baru ditaruh ke sini seperti ini terus kancingannya dan kaca seperti ini teman-teman sudah selesai teman-teman ini on off kemudian interval interval kemudian low ini low ini terus high high kagak kencangan tadi itu yang low interval tidak bisa sama sekali kalau yang high bisa yang dua ini yang tidak bisa terpikir caranya ya teman-teman semoga video ini bermanfaat nantikan video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman akan saya coba ya untuk ini posisi off kemudian interval ini interval interval kemudian low nah ini low akhirnya ini low high ini high ini tadi posisi yang ini interval sama low yang gak bisa yang high bisa itu tadi yang rusakannya ada di dinamonya tadi saya cek disini masih bagus soalnya jarang rusak kalau ini tombolnya semoga video ini bermanfaat selamat mencoba sukses selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh